Selamat menikmati Wanita ini bernama Thai Manusanan Pandi Ia berasal dari Thailand Wajahnya yang cantik Dengan tubuh yang langsing dan mulus Dibalut dengan bakat acting dan suara yang memukau Telah membuatnya mendapatkan kesempatan Untuk bisa menjajal industri hiburan di Thailand Sebagai seorang aktris Manusanan Memulai karirnya di dunia hiburan Thailand Saat masih berusia 13 tahun Dia tampil dalam sederet acara TV Film, iklan hingga menjajali dunia tarik suara Noodle Boxer dan See How They Run Merupakan dua film paling populer Yang pernah dibintanginya Namun sayang, popularitasnya perlahan-lahan pudar dari industri hiburan tersebut Pada suatu hari Manusanan dan pacarnya yang diketahui merupakan seorang penyanyi Mengalami kecelakaan mobil Peristiwa naas tersebut Nyatanya telah menghilangkan nyawa sang kekasih yang amat ia cintai Sementara Manusanan sendiri Menderita cedera parah di kepalanya Sehingga membuat kesehatan mentalnya terganggu Setelah mengetahui sang kekasih meninggal dunia Manusanan menjadi depresi Dan mulai menggunakan obat-obatan terlarang Pada tahun 2016 dan tahun 2018 Sang aktris ini pun sempat dua kali masuk penjara Karena mencuri dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang Pada tahun 2019 Ia ditemukan hidup menggelandang di tempat pembuangan sampah Di kawasan Pattaya, Thailand Saat ditemukan, kondisinya sangat memprihatinkan Dengan kepala yang gundul dan memakai baju yang sangat lusuh Manusanan terlihat tak terawat Tubuhnya kotor Kurus kering Hingga nyaris tak dikenali Saat ditemui oleh wartawan Ia sedang berada di dalam tenda Yang dikelilingi puluhan botol bir bekas Kondisinya itu Membuat sang ibu Yakni usah cangkat Prihatin dengan anaknya Ia mengatakan Putriku dulu seorang bintang Semua orang ingin mengenalnya Tapi semua itu berjalan dengan tidak baik Gaya hidup yang suka berpesta Telah menghancurkannya Kini Ia tidak punya apa-apa Ujar sang ibu Ketergantungan obat selama bertahun-tahun Dan terbelit kasus hukum Membuat kondisi finansial Tai Manusanan Pande Terpuruk Hingga tak punya rumah Ia pun sempat menumpang hidup di Panti Tunawisma Bersama ibunya Yang berusia 53 tahun di kawasan Conburi Diketahui Kala itu Sang ibu mendekam di penjara Karena alasan yang tidak diketahui Manusanan pun terpaksa tinggal sendirian Kemudian Ia meminta untuk tinggal bersama dengan seorang kakek Berusia 81 tahun Bernama Jan Kongkayo Ia merupakan sahabat dari keluarga Manusanan Menurut pria itu Kondisi kesehatan Manusanan Sangat tidak baik Namun dia enggan dibawa ke rumah sakit Sampai akhirnya Pada tanggal 24 Juli Di tahun 2020 Manusanan Ditemukan sudah tidak lagi bernyawa di kamarnya Di rumah sang kakek Di kawasan Siraca Surasak, Conburi, Thailand Menurut keterangan dari polisi Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada jenazah Manusanan Ia dinyatakan meninggal dunia Di usianya yang ke-33 tahun Demikianlah kisah nyata yang dapat benar disampaikan untuk edisi kali ini Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran Dari apa yang terjadi Di sekitar kita Termasuk dengan peristiwa ini Sampai jumpa Pada video selanjutnya Sampai jumpa di 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 video selanjutnya